Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra meminta para pendukung Prabowo tidak khawatir atas gugatan hasil pilpres yang diajukan Kubu Anis dan Ganjar di MK. Yusril menyebut, puluhan anggota timnya sudah menyiapkan argumentasi hukum dan bukti untuk mematahkan gugatan tersebut. Saat dikonfirmasi pada Minggu, 24 Maret 2024, Yusril menyinggung salah satu tuntutan dari Kubu Anis dan Ganjar, yakni meminta MK agar mendiskualifikasi Gibran. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang keliru. Pasalnya, Gibran diperbolehkan maju dengan didasarkan putusan MK bernomor 90-PU-21-2023. Dalam putusan tersebut, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh diajukan sebagai calon wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjadi pejabat daerah. Yusril mengatakan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres dari Prabowo sejatinya sudah selesai. Jika ada yang keberatan, seharusnya diajukan sebelum tahapan pil pres ke Bawaslu hingga PT UN. Diketahui Kubu Anis dan Ganjar telah resmi mengajukan gugatan hasil pil pres ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Anis lebih dulu mendaftar pada Kamis, 21 Maret 2024, sementara Kubu Ganjar dua hari setelahnya yakni pada Sabtu, 23 Maret 2024. Keduanya sepakat bahwa pil pres 2024 dipenuhi dengan kecurangan sehingga membuat demokrasi menjadi cacat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.